main di server korea dia main lagi minta australia main di server australia dia main lagi disuruh main server korea ribet banget tuh kalian aslinya pusing kepala gua halo sumpah kak kali bikin konten ya? sekarang? enggak, kenapa? oh enggak, saya pernah liat di tiktok oh iya oke oke enggak, aku gak bikin konten sekarang oh oke soalnya aku kalau bikin konten pasti ada lampu yang kelap klip gitu kan nah itu bikin konten biasanya kalau aku pengen ngobrol lagi biasa agak speechless agak speechless? itu yang aku rasain pas pertama kali ketemu kamu speechless nama siapa? Bella aku Bella? aku suka ruangan kamu makasih kak aku suka makanya kak malahan bukan cuma nama ruangan ya kak oh kamu suka apa? suka kamu yaudah mana instagramnya enggak, enggak, enggak aduh, aduh, aduh terlalu buruk-buru ya ya kenapa dihujat? kan orang suka mau bebas aja enggak, kak Enggak, mohon maaf sekeluarga, aku cuma bercanda. Nama kamu siapa, Bella? Eh, nama aku siapa? Kamu orang mana? Aku jadi grogi kan dikitur sama kamu, ah? Aku lebih grogi kayaknya, Kak. Coba tebak, kamu bisa tebak. Katanya orang Jakarta sih, kamu. Salah, aku orang Papua. Hah? Asli, Kak? Aku lahir besarnya di Papua, tapi orang mutaku bukan Papua. Iya, bukan dong, berarti kalau gitu. Kalau gitu, kayak aku sama kayak begini, ya? Aku lahir besar, eh enggak, lahir aku di Tasik, tapi aku besar di Jakarta. Tapi aku orang Tasik, karena orangtuaku orang Tasik. Tapi aku lahirnya di Papua. Orang tua dari mana? Di Papua. Orang tua asal Papua? Enggak, orangtuaku bukan Papua. Orangtuaku Sulawesi. Sulawesi kan? Berarti bukan orang Papua kamu? Aku lahirnya di Papua, besarnya di Papua. Sekarang Papua. Iya, iya, iya. Tapi orangtua kamu bukan Papua? Iya, tapi orangtuaku Sulawesi. Sulawesi, oke. Kamu di Papua ngapain? Ya tinggal, Kak. Kan lahir besarnya di Papua. Tahu, maksudnya kegiatan kamu di Papua ngapain sekarang? Kayak kuliah, Kak? Atau sekolah, Kak? Temaat humor, Kak. Temaat humor, temaat humor. Udah dewasa sih kamu kelihatannya sih. 23 tahun lah. Salah, aku 27 tahun. 27 tahun? Iya. Seumuran kita dong kalau gitu. Iya. Iya. Tapi gak kelihatan kamu 27 tahun. You look so young. Enggak, gak usah. Enggak usah sok gombal-gombal. Gak jelasnya gitu. Beneran? Memang kamu gak kelihatan kayak umur 27? Aduh, panas-panas pasang-pasang aku. Kamu kalau dilihat itu kayak... Kayak sumuran... Sumuran mama aku. Enggak, enggak bercanda-bercanda. Enggak, enggak. Aku, aku, aku rasa kamu, aku pikir kamu umur 24, 25. Enggak, enggak. Aku udah ngep serius, enggak, enggak. Terus kamu berarti sekarang sekolah ya? Eh apa, kerja ya? Kerja ya? Iya, kerja alhamdulillah. Kerja di mana? Aku konten kreator. Hah? Tuh, kamu nuduh orang, aku nuduh orang streamer. Ternyata kamu konten kreator. Gimana sih? Enggak, enggak. Aku bercanda, enggak. Sumpah, bercanda, enggak. Jadi apa? Aku kerja di kantor, di Pemda. Di Pemda. Di Pemda. Ini PNS berarti ya? Alhamdulillah. Eh, bentar, 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 bentar deh. Kalau PNS itu, kalau PNS begitu, ada larangan kayak untuk masuk ke media sosial enggak sih? Enggak. Enggak tahu, Kak. Enggak ada kayaknya deh. Kalau misalnya kamu. Selama baik-baik aja dipergunakan dengan baik kayaknya enggak. Kalau misalnya tuh, kamu misalnya tuh kayak bikin TikTok, terus juga TikTok kamu viral misalnya. Misalnya ya. Itu ada larangan nih dari Pemda atau kantor kamu? Enggak ada sih. Oh, aman-aman aja ya? Yang penting viralnya enggak viral yang aneh-aneh, Tau, Kak. Kalau viralnya aneh-aneh. Ya kan, kamu juga enggak ada niat-liat konten aneh-aneh, kan? Ya kan? Ya, belum ada sih. Sampai detik ini kayaknya masih waras. Kayaknya belum. Oh, ada rencana tapi ya? Enggak ada juga. Semoga aja sih enggak ada. Kita enggak ada yang tahu kedepannya gimana. Siapa tahu kamu pikir, yaudah lah. Kita coba. Siapa tahu viral. Let's go. Pelorotin selana. Enggak lah, Gaya. Kayak ini? Enggak deh. Kayaknya untuk viral enggak kayak gitu deh. Itu kayaknya udah gitu lah. Oke, oke. Tapi kamu ada ini enggak? Ada upload TikTok, terus juga upload Instagram enggak? Ada. Oh, ada? Ada. Sempat viral. Video TikTokku yang viral cuma satu deh. Gara-gara lagu Dinda jangan marah-marah. Oh ya? Berapa yang nonton? Berapa ya? Berapa ribu aja gitu. Enggak sebanyak punya, Kak lah. Kak punya kan udah... Polpat respect banget ya. Aku pun sekarang TikToknya lagi turun tau. Followers aku tuh turun. Drastis loh. Aneh loh, seriusan. Enggak-enggak. Kita coba cari apa, Kak. Nama TikToknya. Ada gak sih tambah, Young? Coba cek. Terakhir itu udah mau nyentuh 500 ribu. Malah makin turun sekarang TikToknya. Gimana coba? Ini TikTok error apa gimana sih? Masa sih? Asli, aku juga bingung. Kok bisa turun followers? Ada gak sih tambah, Young? Oh. Iya. Yang sama katanya itu ya. Hah? Apa sih? Ini kan, Ari Gassi. Coba cek. Ada gak? Ini ya. Nah ya itu. Ih, gak di follow dong. Nonton doang. Oh, orang-orang kayak gini ternyata yang bikin followersku turun nih. Waduh. Nonton. Dia tahu kalau... Bang, yang di TikTok ya. Yang di TikTok ya. Ternyata dia gak follow. Waduh, astaga. Gak tahu keberadaanku aja. Enggak. Itu yang buat apa gitu loh. Ya kan, minimalnya kalau ada 10 ribu orang kayak kamu. Itulah resikonya. Aku jadi turun followersnya. Enggak lah. Gak mungkin mana ada turun. Ini banyak nih. 13,9 juta. Wih, parah. Dikiranya kan, dikiranya orang TikTok kan. Wah, ini orang nonton doang tapi gak follow. Berarti gak menarik nih akunnya. Jadinya diturunin sama dia rekomendasinya. Oh, gitu. Coba kalau kamu hebatnya habis nonton langsung follow. Padahal TikTok mikirnya kok menarik. Harusnya kayak gitu sih, harusnya. Yaudah sekarang. Ya, oke. Maksa, maksa, maksa. Gak, gak bercanda. Makasih ya, makasih. Iya, sama-sama. Ya ampun. Gak jelas, bro. Aduh, ya ampun. Tapi aku baru pertama kali ngeliat kamu di Ome. Emang di Ome boleh liat berulang kali gak? Maksudnya, kan banyak orang-orang di Ome TV tuh yang sering main Ome TV kan. Dan aku tiap hari main Ome TV kan. Jadi aku ketemu, ntar lu sama mereka gitu. Oh, gitu. Ya, kebetulan baru pertama kali aku pake ini negara Korea. Oh, oh iya. Biasanya kamu nyari negara apa emang? Indonesia lah. Cinta, I love Indonesia. You love Indonesia. Jadi kamu gak, terus kamu ngapain nyari orang Korea? Gak apa-apa, iseng aja. Kira-kira bentukannya kayak gimana ya? Ya kayak gini bentuknya. Eh, Masya Allah. Ada backshownnya gak? Ay, Gantt. Backshown gombalan. Emang kamu gak punya pacar? Enggak lah, Kak. Kalau punya pacar gak main Ome. Kecuali kalau saya konten creator. Kan bukan. Banyak orang-orang di Ome TV disini, aku tanya dia punya pacar atau enggak. Enggak, dia bilang. Pas tau aku lagi live streaming, dia bilang punya. Tau gak arti ya? Enggak, Kak. Enggak tahu maksudnya. Aku tahu maksudnya, Kak. Aku gak seboroh itu kayaknya deh. Oh, oke. Berarti, Kak, berarti Kak orang menadu ya? Aku? Iya. Enggak, bukan orang menadu. Aku orang Padang, Padang Sunda. Hah? Tapi kok Tambayong? Tambayong itu ceritanya karena waktu itu aku suka sama artis Mika Tambayong. Tapi fam-nya betulan Tambayong? Bukan. Bukan. Aku gak ada darah Manado sama sekali. Adanya darah. Tapi tahu gak? Hah? Darah kotor? Aku harus sedot lintah aku. Biar darah kotor aku kecabut. Iya. Enggak lah, sama. Tapi tahu gak? Aku tuh salah suka sama Mika Tambayong itu. Kenapa? Mendingan suka sama kamu. Sis. Ampun, deh. Ya ampun. Tapi, kamu kan udah 27 tahun ya? Betul kan? Berarti, kamu udah pernah pacarnya dong? Pasti dong. Iya, Alhamdulillah. Walaupun muka aku gak secantik itu, kayaknya pernah, Kak. Cantik kok kamu? Kata siapa gak cantik? Masya Allah. Makasih loh. Cantik kamu cantik? Iya, makasih. Sebentar aku komen ini sebentar di TikTok. Tadi aku diberang cantik. Pokoknya fallback. Nanti aku balas. Iya, gue yang bilang cantik. Kenapa ya? Gue yang balas begitu nanti. Iya. Terus, ngomong-ngomong mantan kamu ada berapa? Empat. Empat? Wih, banyak juga ya. Gak nyangka aku. Emang berapa, Kak? Oh, berapa aku sejelek itu ya? Enggak, enggak. Maksudnya, aku bukan ngeliat dari sisi itunya. Aku pikir, kamu tuh setia. Aku setia, loh. Empat orang itu jaga waktunya berapa lama berarti? Tiga tahun, dua tahun. Tiga tahun, dua tahun. Coba, yaudah. Mungkin kamu udah laus konteks sama dia kan? Kamu udah laus konteks sama dia kan? Dan kamu masih ada unek-unek. Tapi jangan-jangan, nanti dinonton sama temen-temen aja dikirim. Mampus. Nih, anggaplah bukan buat dia lah ya. Pesan apa yang kamu mengeluarkan dari lambung kamu? Mengeluarkan apa? Terima kasih ya, udah hadir di hidupku. Itu doang aja. Itu doang. Itu doang, Toh. Ya ampun. Semoga kamu bahagia ya dengan pilihannya. Iya, Ayla. Diselingkuhin? Iya. Kok bisa? Tapi dia sudah menikah sama selingkuhannya, jadi udah kak, nggak usah. Kamu sempet nggak pas diselingkuhin itu kayak balas atau marah? Enggak. Kamu nggak marah? Iya. Nggak ada bakat deh. Nggak ada bakat apa? Nggak ada bakat membalas. Bukan membalas, maksudnya kamu marah gitu loh. Pooh, ditampol. Tuh, kenapa kamu mau diselingkuh? Palingnya aku nangis aja. Aku pokoknya semuanya solusinya adalah menangis. Marah menangis. Lapar menangis. Terus? Keselan menangis. Semua menangis. Nggak digaji menangis. Iya kan? Ini, apalagi itu. Apalagi itu. Nggak bisa buang air besar menangis. Kalau ngayar gaji saya tepat waktu. Emang pernah kamu nggak tepat waktu gajinya? Nggak sih, nggak pernah. Aku sampein nanti. Ya, ngonton maaf ya. Aku klip nanti, aku klip nanti dia. Asap rajim, asap rajim, asap rajim. Nggak, nggak, nggak. Kamu kayak film India, dikit-dikit nangis lah. Iya kan? Marah. Kayaknya aku ditakdirkan jadi orang India. Kamu tahu nggak sih? Biar kamu tuh nggak sering nangis ataupun nggak nangis lah. Kamu tahu nggak sih gimana caranya? Apa tuh? Kasih tahu dong, Pak Eko. Kamu harus sama aku. Aku bikin bahagia kamu. Ini mulu buaya, nih. Buat emang. Mulu buaya. Astaga. Siapa Bella? Bella? Iya. Terus kamu dari kapan berarti jadi PNS? Tahun ini aku jadi PNS. Oh, belum berarti sekarang. Aku belum PNS. Aku CPNS. Baru calon PNS? Dari kapan jadi calon PNS? Tahun ini aku. Nggak, dari kapan jadi calon PNS? Jadi calon PNS dari kapan? Eh, gimana sih? Kak, sebelum PNS itu kita CPNS dulu. Itu udah kerja kan? Udah. Nah, itu dari kapan maksud aku? Dari tiga bulan yang lalu. Kamu baru kerja? Enggak, sebelumnya juga aku udah kerja. Oke. Terus? Kemarin aku terima di PNS. Iya, aku tes PNS. Lolos lah ini PNS. Oh, PNS masih ada ya? Masih bisa buat umur 20 juta tahun ya? Masih, Alhamdulillah. Ih, aku kalau daftar PNS masih ada peluang nggak ya? Masih lah. Kan S1 masih bisa. Kalau ngelamar di PNS? Kalau apa? Kalau ngelamar di PNS masih kini. Ada lah. Kenapa enggak? Tapi ada tindik nggak? Hah? I can't stop. I can't do it. I can't do it. I lose. Oh, harus ada tindik ya? Eh, nggak boleh ada tindik ya? Aku ada tindik sih. Di sini. Akhirnya di sini. Oh, itu bukan tindik itu. Kamu itu. Nama kamu di sini. Kamu. Kok merinding? Buluku. Yang merinding bawahku. Tindik. 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 Ngomongin konten dewasa. Konten dewasa. Kita udah dewasa. Gimana sih? Sumpah, tapi kameranya rapi sekali. Ini kameranya. Tapi terlalu kosong karena nggak ada aku. Ampun. Emang kamu mau menuhin tempat di sini? Iya lah. Eh, bentar. Tinggi kamu berapa sih? Kamu kayaknya tinggi ya? Dan kamu kayak ada... Coba tebak. Coba tebak. Kalau benar aku kirim pulsa sekur, Ibu. Kamu diri dulu dari belakang, Pak. Jangan, jangan, Kak. Lah, gimana aku tahu dari duduk? Kamu juga emang bisa nebak tinggi aku dari duduk? Mana bisa? Temah badanku ini. Aku duduk tegak. Coba gini. Gini. Coba. Kamu ke atas dikit. Gini, gini, gini. Kan kelihatan orang tinggi itu bisa kelihatan dari leher. Ukurannya. Oh, kamu... 32B sih. Sumpah. Parah banget. Apa tuh kira-kira 32B? Bukan maksud aku. 172. Sebelah lazim. Kak, ini kayaknya Kak sudah menghina saya ya? Emang kamu gak tinggi? Enggak, aku 153. 153? Eh, tapi kamu kelihatan tinggi loh seriusan. Iya, semua orang bilang kayak gitu. Padahal dari mana? Itu mungkin karena mukaku agak sedikit lancip. Kayak Spongebob. Eh, gak kayak Squidward. Kayak Squidward pas lagi ganteng ya. Kayak petok pintu. Iya. Gak tau sih. Aku nonton itu. Kak, sumpah. Apa saja sumpah jangan lho. Aku gak mau viral, Kak. Mau masuk keluar, buat teman-temanku bisa hujat saya. Ini satu dunia. Gini, gini. Aduh, aku jujur aja lah sama kamu lah ya. Oke. Aku deg-degan, jangan jujur, Kak. Iya. Aku sebenarnya udah tiga hari belum buang air besar. Oke. Oke, oke, oke. Maksudnya, aku lagi live streaming sekarang di Youtube. Iya, Kak. Iya. Yang nonton gak banyak? Yang nonton gak banyak? Tapi gak banyak ya. Kayaknya tuh kayaknya banyak. Enggak, gak banyak aslinya. Kamu ngecek ngapain. Guys, aku bercanda aja, guys. Menurut sekelarga. Apanya yang kamu bercanda? Emang kamu ngapain deh tadi? Ngapain-ngapain juga kok. Iya. Iya kan? Buat teman-temanku yang nonton. Ini adalah klarifikasi sebenarnya. Ini adalah lelaki yang aku sembunyikan selama ini. Tolong aja bilang kayak gitu sama orang-orang lah. Kita keep aja private masalah hubungan kita. Oh iya, maaf ya. Udah terlanjur. Kok kamu mulai nge-be-bearing orang-orang? Lalu kita pernah punya hubungan sih? Iya kan? Torik udah haji dua bulan. Iya, kita udah jalan dua bulan juga kan? Ih, berarti itu perempuan lain. Kita bukan dua bulan. Berapa bulan kita? Kita dua tahun. Kita lanjutin drama ini yuk. Enggak. Eh, Kak, ada orang kan di situ ya? Enggak ada. Cuma aku sendiri. Terus yang batuk siapa? Yang batuk. Kamu yang batuk mah. Yang batuk. Batuk Pak Eko. Oh, batuk. Enggak ada yang batuk di sini. Enggak ada yang batuk. Enggak ada yang batuk. Kamu kali tadi batuk. Eh, tapi tau gak? Aku tuh beberapa minggu kemarin aku nemuin hot ini loh. Apa namanya? Cerita, bukan cerita mistis. Kejadian mistis di Omey TV tuh. Apa tuh? Ketemu bidadari? Ini serius gak? Apa, 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 apa. Iya. Ketemu kejadian mistis luar Indi Omey TV. Aku udah ngobrol sama orang. Kakak, betulnya lagi streaming ya? Iya, lagi streaming. Kan aku bilang lagi streaming tadi. Gak masalah lah. Gak apa-apa kan? Enggak, gak boleh. Tadi kan aku udah nanya tadi sama kamu ya. Kalau di PNS boleh gak? Misalnya terpublish di media sosial. Aku bilang gak masalah. Oh, itu alasannya. Pinter kan gue kan? Pinter kan gue kan? Ini cewek-cewek tukang ibu li kayak gini. Bukan tukang ibu. Itu kan kode. Ibaratnya kalau ternyata gak masalah. Gak apa-apa. Coba tebak. Apa zodiaku? Zodiakamu? Zodiakamu... Kanker. Kanker, kanker, kanker. Kanker, kanker. Kanker, kanker. Bukan kanker. Bulan apalah? Udah ketahuan kalau bulannya. Aries, Aries. Oh, gini ajalah. Aku nanya sama orang-orang sini ajalah. Guys! Apa zodiak dia, guys? Come on, guys. Apa zodiak dia? Kasih tiga pilihan dong. Apa? Aku yang kasih tiga pilihan. Atau penontonmu, Kak? Pilihan ganda, pilihan ganda. Pilihan ganda, mereka nabak warius. Iya, kan? Sumpah, sumpah, sumpah. Eh, eh, eh. Kak, mukaku jelek sekali sini, Kak. Yaudah lah, terlanjur. Cantik, cantik. Cantik kok gimana sih? Guys, mohon maaf sekeluarga, guys. Eh, Bella. Iya. Banyak banget yang bilang memang Capricorn itu red flag. Apa yang red flag dari Capricorn? Iya, mereka tuh sosok enggak. Padahal iya. Apa maksudnya? Ya, gitulah. Apalagi kalau sudah bosan gitu. Pasti mereka kayak sosok bikin kita kayak... Enggak, kalau sebenarnya ini enggak bosan. Bikin kayak supaya kita tuh... Siapa sih kamu ini banget? Apa namanya? Sotau banget, ya? Coba tanya sama penonton. Emang Capricorn begitu, guys? Mana ada kayak gitu? Ada, coba tanya-tanya. Kamu ini ya, percaya Zodiac kamu ya? Capricorn sama dengan batu. Baca tuh, Kak. Capricorn sama dengan batu. Aku enggak batu. Ada. Emang gue batu, guys? Gue kan orang, bukan batu. Maksudnya Capricorn yang gitu. Masih, Kak. Sungpa parah banget. Tuhan. Aku batu, guys. Masa sih? Ini ngarang aja nih orang. Ini kan. Untung tadi aku enggak nyambut. Gini, gini, gini. Gimana ya? Gini, gini. Eh, Bella, Bella. Antara batu sama punya prinsip kan itu hampir sama, kan? Bener enggak? Batu sama apa? Punya prinsip. Hampir sama dong. Bener dong. Enggak, enggak. Iya dong. Sekarang kalau seandainya orang tidak punya prinsip itu gimana? Betul enggak? Kita harus punya prinsip dong. Tepat aja. Prinsip sama batu itu beda. Batu itu kayak di situ. Kita berpikirnya ada orang di sampingnya dia ataupun ada foto. Ada enggak. Ada kertas atau benda apalah gitu yang tiba-tiba masuk ke frame gitu ya. Nah, jadi pas kita ngobrol kayak gini, boneka apa yang ada boneka kamu tuh? Itu boneka kamu itu kan? Itu boneka kamu kan? Enggak, itu tuh yang di situ tuh. Yang di situ. Yang di kasur. Nah, nah di sebelah situ tiba-tiba ada kain. Ada kain. Nah, anehnya tuh kain gerak-gerak. Gitu-gitu. Emang iya? Sumpah. Aku ngeliatnya sekitar 5 detik atau enggak 6 detik. Nah, habis itu hilang tiba-tiba. Kayaknya dia mau minta tanda tangan deh. Sumpah. Sama siapa? Sama Kak Ari lah. Masa? Aku. Anak hits nih, coy. Coy, anak hits. Gini, gini. Masa aku dikenal sampai ke alam goit sih? Ih, siapa tahu. Mungkin yang di dalam rumahnya tuh sering nonton, gak? Terus tiba-tiba dia kayak gitulah. Ya, begitu. Nah, abis itu yaudah. Tiba-tiba hilang. Nah, dia tuh gak percaya tadinya. Dibikin dia, mana-mana pun gak ada apa-apa kok. Diriwain lah sama dia. Karena aku lagi live streaming kan. Diriwain sama dia. Dia pun gak tahu kalau itu apa. Ih, sumpah parah. Parah banget. Mana posisi ruangannya sama kayak gini nih? Eh, jangan dong. Nauh Zubile Minjali. Kau menjauhkan lalu, ya Allah. Tiba-tiba di bawah kasur kamu ada. Tangan. Enggak, enggak. Aku mau bilang di bawah kasur kan. Tapi kau punya kasur, gak ada bawahnya. Aku langsung lantai kasur aku. Kasur aku langsung lantai. Gak, kayaknya dibalik jendela deh. Ada apa? Dibalik korden. Ada apa? Gak mungkin ada aku. Ada setan, dong. Gak mungkin ada aku. Setan, ragu-ragu mau ke sini. Rumah ini gak terlalu bersih soalnya. Ragu ke sini. Emang itu berpengaruh, ya? Pengaruh lah. Terus kamu dari, mau sampai Jember, Ameh-Ameh? Gak tahu. Sampai udah gak bosan lagi. Ini sedikit lagi saya viral nih, Gergerus. Semoganya temanku gak lihat. Maaf, 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 temanku. Saya juga gak tahu akan berada di sini. Aku juga gak tahu kalau kamu bakal ngobrol lama kayak gini. Tapi thank you ya, udah ngobrol panjang ya? Iya. Makasih, loh. Sama-sama. Semoga, semoga dan semoga. Semoga kamu sukses, PNS-nya. Amin, ya Allah. Salam buat papa. Iya. Gak mau salam-salam-salam sendirilah ke rumah. Saya log. Saya log, saya log. Ya, semoga hari banyak yang nonton. Eh, mendingan kamu komen sekarang di live chat. Biar aku jadi moderator. Come on. Eh, jangan-jangan, Kak. Jangan, Kak. Kenapa? Gini aja udah viral gimana. Gak mau nanti. Gak mau moderator doang kan cuma di sini doang. Mana ada yang tahu sih kalau itu kamu. Kayak itu ya. Mereka bilang, udah ganti orang, ganti orang. Udah membosankankan tuh, Kak. Siapa yang ngomong gitu? Siapa yang ngomong gitu? Siapa yang ngomong gitu? Siapa yang ngomong gitu? Nanti cari yang lain katanya, Kak. Itu boneka belakang kanannya ada hitam-hitam apaan tuh? Mana tuh hitam-hitam? Ini speaker, guys. Ini toh kamar kamu ya? Iya. Ini kamar kamu doang. Room tour dong. Eh, jangan. Kamar yang di belakang itu aja dibilang merantakan apa di kamar ini. Oh, now. Belagi zalik. Mbak Kancok luar mana gitu ya. Ya udah lah. Ali coba tanya kodamnya apa. Mau mempedal pop. Mau mempedal pop. Tahu nggak? Ya, lebih hit. Tuhin mulai tuh yang dari Mbak Rasi, dari TikTok ya tadinya ya. Iya. Emang ada-ada itu yang bikin-bikin kodam kayak gitu. Yaudah lah. Siapa? Bella? Iya. Aku makasih banyak udah ngobrol ya. Oke, bye-bye. Nanti kita ngobrol lagi, oke? Oke, bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye. Alvaric, thank God.